Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam dari belajar Indonesia channel kali ini kita masih membahas tentang banner tahun baru ya yang akan kita bagikan tampilannya seperti ini nanti ada dua format Oke kita langsung saja pada pembahasannya Oke teman-teman di sini saya sudah siapkan ya ada dua file ada file CDR juga ada file PSD ya di sini untuk file PSD ada tiga file dan juga tentu ada lisensinya nanti teman-teman bisa dibaca selanjutnya ada untuk Corel draw ada satu file ini teman-teman saya sudah simpan ya di Google Drive nanti linknya kita akan bagikan biar teman-teman mudah melalui postingan di bagikan linknya nanti Oke kita lihat dulu di sini pada CDR maaf saya PSD kita dibuka saja ini adalah tampilannya teman-teman eh tampilan banner ini ada dua warna ya warna yang pertama adalah ah warnanya seperti ini sebentar ini thumbnailnya kalau dilihat ada warnanya lebih ungu ya bagian bawah sedangkan yang pertama itu lebih biru ya warna juga beda ini agak kuning ini lebih oren sedangkan untuk X denarnya itu mengikut pada warna yang pertama Oke kita langsung saja disini teman-teman kita eh melakukan beberapa hal yang pertama adalah banner ini memang diupayakan ya atau dibuat untuk teman-teman yang ingin mengucapkan selama tahun baru baru dan mengadakan eh acara ya di dalam perayaan tahun baru itu sendiri walaupun di tengah-tengah kita sedang merebak seperti ini ya kondisinya teman-teman disini ada beberapa poin ya yang pertama untuk untuk tulisannya ada yang bisa diganti dan juga ada yang tidak bisa diganti ya untuk yang bisa bisa diganti ada beberapa saja salah satunya adalah yang ini ya di gedung maksudnya gedung itu nanti teman-teman diganti dimana lokasinya baik itu makan-makan dan lain-lain ya di sini ponnya saya menggunakan bahasa rib ya dari Google dari Microsoft ya dari Windows 10 untuk ini adalah informasi seputar lokasi nanti bisa diisi sedangkan ayo gabung itu tagline-nya atau ajakan aja lah seperti itu selanjutnya ada tagline-nya di sini tahun baru semangat baru ya kebetulan ini tidak bisa diubah teman-teman kalau dilihat ini dalam bentuk grup ya kita coba dianggur player aja ada beberapa ini yang di bawah yang di belakang yang kedua dan ini adalah yang pertama di bagian belakangnya teman-teman ada set lagi ya habis kalau dilihat ini masih kosong-kosong kita tambahkan set supaya bentuknya menjadi penuh ya offsetnya seperti itu itu untuk tagline sedangkan untuk angkanya 2022 nya ada beberapa balon ya mungkin di sini bisa dilihat teman-teman ada yang di dalam ada yang keluar yang nyembul seperti itu ada juga balon yang berada pada di belakang angka seperti ini itu variasi aja berikut sedikit dari juga pernak-pernik seperti eh bekas dari yang ditaburkan ya seperti itu tuh ada juga sosial media di sebelah kanan selanjutnya teman-teman eh barangkali ingin merubah warna kita bisa menggunakan pada bagian layer pilih dulu pada layer paling atas lalu dipilih ada eh hue saturation nya seperti itu jadi tinggal kita geser aja teman-teman bisa lihat perubahannya ini dilakukan secara menyeluruh ya seperti itu kalau misalkan ingin menggunakan warna yang lain sesuai dengan tema ya karena disini kita tidak tidak menggunakan model jadi kita tidak memasukkan modelnya teman-teman sementara jadi hanya untuk merubah warna dan juga mengganti tulisan saja ada pun teman-teman ingin mengubah tagline nya ya disini tahun baru semangat baru misalkan eh tahun baru dengan spirit baru ya atau spirit baru suasana baru ya teman-teman bisa membuat warna tulisannya seperti ini ya kita oke teman-teman caranya kalau mau mengganti tagline kita pilih aja dulu ya disini seperti yang tadi kita buat satu buah layer baru ya disini create a new layer pada bagian kosong teman-teman kita masukkan dulu warnanya background warna putih ya ini hanya contoh saja oke setelah itu ini kan eh terpisah ya seperti itu nah setelah itu kita pilih menggunakan text tool ya disini ada text tool ditulis aja nah kita tulis eh untuk fontnya eh bebas dulu ya kita tulis misalkan tahun baru nah spirit baru ya spirit baru oke sebentar tulisannya masih kecil kita perbesar ya seperti ini kita buat misalkan T nya kapital S juga kapital B nya juga kapital seperti itu lalu dikontrol A silahkan dipilih untuk fontnya kita pilih yang tebal ya kita pilih yang tebal nah misalkan ini pilih yang tebal setelah itu teman-teman eh disini pada bagian space nya kita bisa menggunakan pada karakter ya kita turunkan saja supaya eh si tulisannya itu tidak terlalu renggang pada bagian bawah bagian tengahnya pun sama Iya kita bisa di kurangi seperti itu kalau sudah teman-teman sekarang nah kita curi warnanya ya Nah gitu kan nah kita coba ulangi kita curi warnanya dengan cara pada bagian ini tahun tahun Oh tahun baru ya Nah tahun baru Oke seperti itu kita kasih rata kiri atau rata tengah juga tidak apa-apa ya lalu kita klik kanan dan ada pada blending option disini teman-teman ada ada dua poin ya yang diambil pertama ada gradient overlay nah disini gradient overlay nya kita pilih pada bagian gradient lalu pada bagian yang ini ya kita klik dua kali dan pilih pada bagian warna biru atau warna yang akan dicuri seperti itu kita oke dulu dan pada bagiannya selanjutnya sama seperti yang tadi kita pilih warna yang dibawah nah ini warnanya sudah kurang lebih sama lalu kita tekan oke dulu ah disini teman-teman pada bagian gradient overlay nya angle nya bisa kita ubah ya kebetulan angle nya dari atas ke bawah dengan nah warnanya seperti itu kebetulan di sini kan bertumpuk ya jadi kita kasih dulu ya stroke ya nada warna warna putih nya pada stroke ya ini stroke nya kita pilih warna putih seperti itu kita tekan oke lalu saya nya kita tambahkan nah disini sudah kelihatan teman-teman stroke nya tekan oke ya nanti bisa disesuaikan lalu eh kita coba miringkan ya nah disini bisa memiringkannya menggunakan ini juga bisa ya jadi teman-teman tinggal caranya dimiringkan teman-teman tekan kontrol ya masih menggunakan move tool ya disini kita apply dulu tekan kontrol oke disini sudah berubah eh apa ini the move tool nya ya seperti tinggal ditarik saja ke bagian bawah jadi teman-teman tinggal disesuaikan saja seperti itu tekan enter dan ini bentuknya masih tulisan teman-teman disini karena harus terlihat bertumpuk ya seperti itu jadi kita duplikat dulu nah sambil tekan out ya yang ini bawahnya tinggal dibuang oke berarti yang ini eh tinggal dibuang atasnya ya tahun baru itu spirit baru oke seperti itu dan selanjutnya teman-teman tinggal di simpan saja nah seperti ini jadi terlihatnya lebih bertumpuk ya itu kalau eh stroke nya sudah memenuhi tidak usah diisi lagi jadi itu ya caranya eh stroke nya kalau misalkan terlalu lebar ini bisa diatur aja pada bagian stroke disini tinggal di klik kanan aja dua kali nanti side nya bisa dikurangi ya seperti itu nah kita coba pada side nya nah seperti itu ya nanti tinggal disesuaikan saja oke itu cara membuat style tagline seperti itu juga mengganti mengganti tulisannya dan juga mengganti warna jika anda menggunakan Adobe Photoshop Oke itu ya selanjutnya tinggal kita menuju ke file Corel draw yang akan dibagikan disini file Corel draw nya kita open aja dulu oke nah ini adalah file Corel draw nya berbeda dengan file Photoshop disini teman-teman file Corel draw nya bentuknya pektor ya jadi tadi mah masih dalam bentuk raster bentuknya masih pecah disini semuanya full pektor jadi tidak akan pecah nanti teman-teman dicetak dengan ukuran berapun Insya Allah tidak akan pecah ya selama bentuknya itu pektor oke teman-teman disini cara mengeditnya kita ungroup aja untuk tulisan tentu mudah ya tinggal gunakan text tool seperti itu untuk style sama ya di sini untuk dibuatnya kalau tadi kita menggunakan eh stroke kalau disini teman-teman kita menggunakan offset ya offset kita coba tulis aja disini tahun baru ya gunakan text tool ada tahun baru Oh itu tahu baru ya kurang n ternyata pemirsa tahu baru semangat baru ya nanti kita coba dibetulkan lah untuk file-nya bisa-bisa oke di sini nah tinggal kita kurangi dulu Iya seperti itu lalu diganti fontnya adalah font Oswald atau bahasa juga sama ya tinggal teman-teman digunakan offsetnya aja jadi kita kasih dulu warna putih nah disini ada offset Nah atau kita beli dulu gradient ya nah disini gradient nah seperti itu ya lalu eh tinggal kasih offset ada di bagian ini lalu kontur ya kalau disini namanya kontur nah seperti itu konturnya tinggal dikasih warna putih saja ya seperti ini lakukan hal yang sama untuk tulisan dan tinggal di sajikan saja sisanya sama saja teman-teman seperti di Corel draw seperti di Photoshop terima kasih sudah berkunjung dan ini tinggal kita tidak perbaiki ya kurang n itu Terima kasih salam belajar Nesya channel